Ketika Dewi Magelang berangkat, si terdewa Riki ini itu yang memerintahkan untuk berangkat ke Saguling itu adalah suami saudara. Yang memerintahkan sehingga si Riki itu ikut. Memang saudara akan ajak paginya, tapi yang memerintahkan si Riki ini untuk berangkat ke Saguling, antara Jakarta. Itu suami saudara? Tidak, bukan suami saya. Saya memanggil dek Riki untuk menyiapkan kendaraan bahwa saya akan balik ke Jakarta. Itu ya? Iya, yang minta. Baik. Terus pada saat di Saguling, ini yang bikin penasaran adalah saudara tidak tahu siapa yang dalam mobil itu. Tidak menyadari? Iya, yang minta. Tidak menyadari. Ini satu mobil, saudara tahunya cuma Riki saja yang sebagai driver. Nah, waktu saya turun, saya hanya minta tolong dek Riki untuk mengantarkan saya ke 4-6 isolasi. Baik, ketika dari Saguling menuju ke? 4-6. Durian 3 maksudnya. Jadi, saudara tidak menyadari bahwa di dalam mobil itu ada selain saudara Riki? Saya tidak perhatikan lagi. Dan saya tidak pernah mengajak. Di samping saudara siapa? Saya tidak tahu. Maksudnya, di samping saudara tidak tahu? Di samping driver? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Karena saya tidak perhatikan. Tidak perhatikan? Padahal sudah cari satu mobil. Memang berapa lama itu dari Saguling menuju ke Durian 3? Cuma satu sampai dua menit. Hanya satu sampai dua blok saja. Dekat sekali rumah saya antara Saguling ke Durian 3 itu hanya satu menit sampai dua menit saja. Dan saudara tidak memperhatikan siapa yang ada di dalam mobil, selain sih? Terdakwa Riki? Selain Riki. Karena waktu itu saya sedang tidak enak badan. Saya juga pusing sekali kepalanya. Saya ingin istirahat. Memang tidak enak badan atau pusing. Tapi kalau saya dalam satu mobil kan seharusnya kan tahu. Tapi saya tidak perhatikan. Saya tidak perhatikan, Yang Mulia. Baik, itu jawaban saudara ya. Ketika saudara ada di Durian 3. Dengan suami saudara, terdakwa Sambu itu masuk ke kamar saudara, kurang-kurangnya. Terus saya tidak bisa memastikan. Hanya memang waktu itu terjadi letusan terus enggak lama ada yang membuka pintu. Ternyata suami saya. Sempat enggak saudara menangis? Saya nangis karena saya enggak ngertinya. Tidak, sepertanyaannya adalah sempat atau saudara menangis tidak? Iya, pada saat mendengar letusan saya menangis. Nah, menangis itu karena apa saudara? Karena saya tidak tahu ini ada apa. Karena sejak tanggal 7 Juli ada kejadian, saya bingung. Atau begini, pertanyaannya langsung saja tunduk poin ya. Kapan saudara mengetahui adanya skenario itu? Waktu tanggal 9 Juli. Tanggal 9? Iya. Di mana tahunnya? Oke, suami saya ada di kamar terus menyampaikan ke saya bahwa sudah melaporkan ke Pak Kapori bahwa ada peristiwa penembakan tembak-menembak D. Richard sama D. Yosua. Disebabkan karena lecehan seksual terhadap saya. Dan di situ saya dan marah sama Pak Pede Sambung. Akhirnya kan berubah ya, berubah keterangan saudara kan berubah. Yang pertama seperti apa skenario-nya itu? Yang skenario yang saudara sampaikan pertama kali. Iya, waktu sorenya itu Pak Sambung itu menyampaikan ke saya, nanti ada anggota dari Polres Jakarta Selatan untuk menyampaikan kronologis. Di situ saya mengetahui cerita yang Pak Sambung buat. Kronologis itu? Nah pertanyaannya begini. Apakah menangisnya saudara, itu merupakan peran saudara agar menyesuaikan dengan kronologis itu? Bukan, pada saat disuruh menceritakan kronologis itu, saya teringat dengan peristiwa di tanggal tujuh. Bukan, kan tadi kan saudara kan menangis ketika di durian tiga. Di durian tiga, setelah tiba-tiba saudara menangis. Saudara tidak tahu itu menangis karena apa, bingung. Tadi saudara tidak mikian. Nah pertanyaannya adalah, apakah menangisnya saudara di durian tiga itu? Dalam rangka untuk menyesuaikan skenario? Ini saya tanyakan kepada saudara. Tidak, iya. Tidak. Jadi cuma saudara bingung begitu saja? Iya. Karena saya bingung sekali. Kalau si saudara kuat pada saat saudara terdakwa kuat itu ketemu saudara di durian tiga, Saudara perhatikan tidak ada membahas suatu, tas atau sebuah, tas bukan tas saudara, tasnya si kuat. Oh saya tidak perhatikan yang mulia. Saudara tidak perhatikan. Baik. Kalau Riki, saudara ketemunya sudah ketika mau balik. Riki kan dari awal dari Saguling saya sudah bertemu sama deriki. Maksudnya belakangan, belakangan diminta untuk saudara mengantar. Iya. Pada pulang saudara sudah berganti baju ya? Berganti pakaian. Maksudnya pulang dari mana? Ketika saudara masuk di durian tiga, Iya. Masuk di durian tiga, Saudara masuk kamar, Iya. Kan saudara sudah ganti pakaian. Iya, betul. Ganti pakaian. Iya. Pakaian itu saja yang saudara bawa? Maksudnya baju yang saya pakai saja? Iya, maksudnya itu. Kan mau isolasi. Kan cukup, cuma satu pakaian itu, satu pasang pakaian yang dibawa. Kan saya hanya menunggu, Mohon Icin yang mulia, saya hanya menunggu hasil PCR saya. Saudara ini mau isolasi atau nunggu PCR? Iya, sambil menunggu hasil isolasi, hasil PCR saya isolasi di 46. Isolasinya berapa lama biasanya? Berapa hari? PCR-nya maksudnya. Kan PCR. PCR. Saudara nunggu hasil PCR? Tunggu hasil PCR dulu. Sambil menunggu hasil PCR, saya isolasi di 46. Sambil menunggu PCR, isolasi. Iya, betul. Maksudnya nanti isolasinya, seandainya PCR itu? Seandainya positif, ya saya di situ. Lanjutkan begitu? Betul. Tadi kan saudara mengatakan bahwa sudah merupakan kebiasaan dari keluarga saudara bahwa ada aturan yang ketat berkaitan dengan ini ya, prosedur ketika dari luar kota. Termasuk saudara tadi mengatakan bahwa di keterangan lain saudara mengatakan bahwa baru satu kali ke mal di Jogja. Sehingga tadi lalu kenapa susi kok tidak ikut? Maksudnya? Tadi dari saya guling ke durian niga. Karena saya tidak perhatikan, saya hanya minta tolong adik Riki untuk mengantarkan saya isolasi. Ya kan artinya gini kan, saudara kan sudah membuat aturan sedemikian rupa di keluarga besar saudara termasuk adisif dan para asisten-asisten. Artinya mereka saudara berkaitan mereka sudah tahu kenapa kok si malah si susi itu tidak ikut? Padahal kan dekat dengan saudara itu. Biasanya yang mengurus itu adalah kerukam itu adalah ajudan atau adisi yang di situ. Bukan saya yang mulia maaf. Iya, tapi kan saudara tahu nanti kan saudara tadi mengatakan bahwa oh saudara ini ada anak satu setahun. Ada susi ini masih di dalam ini. Saya tidak perhatikan yang mulia. Hari itu saya hanya ingin saya isolasi karena saya bergejala. Karena saya hari itu saya demam dan kepala saya pusing dan badan saya juga ngilu-ngilu. Jadi saudara sendiri saja. Tapi begini saudara ya. Saudara kan sudah berjanji. Ya, berjanji. Berjanji, ya-ya, tidak-tidak. Kan begitu. Sesuai dengan kepercayaan yang saudara artinya kalau saudara itu memberikan keterangan yang yang tidak benar tentu akan membebani saudara selamanya. Karena sudah jadi saudara. Itu maksud saya. Nah, coba ingat-ingat betul apakah tidak ada handphone yang saudara berikan kepada terdakwa kuat, terdakwa Riki maupun Richard. Saya tidak pernah memberikan handphone kepada ketiga. Betul ya, memang seperti itu. Sesuai janji saudara. Saudara yakin itu? Yakin. Termasuk tidak tahu mengenai uang 500-500 atau M. Tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Baik itu keterangan saudara ya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.